Pihak kepolisian membuarkan kerumunan ratusan orang terjadi di depan toko roti yang sedang melakukan promo di Sumeneb karena kegiatan tersebut ternyata tidak berizin dan masih tengah masa pandemi COVID-19. Pihak kepolisian membuarkan kerumunan ratusan orang terjadi. Menutup paksa toko roti karena warga sudah tidak lagi memikirkan protokol kesehatan di tengah kondisi PPKM level 3. Kesehatan roti, toko roti Anita.